Intro Selamat pagi pemirsa, Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk paling banyak di dunia. Data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia ada 275 juta jiwa. Namun jumlah terbanyak ini bukan sesuatu yang membanggakan bila secara kualitas Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ada di posisi 130 dari 199 negara di dunia. Bahkan Indeks IPM Indonesia itu masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN lainnya. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Senin 8 Mei 2023 dengan tema Berburu Calon Wakil Rakyat bersama Selonat Samosir. Para pemirsa Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat mas? Alhamdulillah sehat. Karena sehat itu salah satu ukuran indeks prestasi manusia juga ya? Iya, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia, tidak stunting begitu ya? Ya syarat wakil rakyat kan tes kesehatan juga nantinya. Oh iya, oke. Kita akan bahas itu Mas Kohar dan pemirsa inilah editorial media Indonesia Tuk hari ini Senin 8 Mei 2023 berburu calon wakil rakyat. Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk terbanyak di dunia. Data Badan Pusat Statistik pada 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275 juta jiwa. Namun jumlah terbanyak ini bukan sesuatu yang membanggakan apabila secara kualitas. Indeks pembangunan manusia, Indonesia berada pada posisi 130 dari 199 negara di dunia. Bahkan IPM Indonesia masih tertinggal dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Melihat fakta yang miris itu, tak heran bila partai politik merasa kesulitan mencari bakal calon anggota legislatif mulai dari anggota DPRD tingkat kota kabupaten, provinsi, hingga pusat DPR RI. Parpol berkejaran antara mencari bacalek dengan pengunggahan dokumen bacalek di aplikasi parpol masing-masing sampai diunggah ke sistem informasi pencalonan di Komisi Pemilihan Umum. Waktu 11 hari pendaftaran bacalek pada 1 sampai 14 Mei terasa singkat untuk berburu bacalek di tengah langkahnya sumber daya manusia Indonesia yang mumpuni untuk menjadi wakil rakyat. Di tengah kelangkaan SDM itu, partai memang harus ekstra hati-hati menjaring bacalek. Selain perkara kualitas bacalek, seluruh persyaratan administratif juga harus terpenuhi. Jangan ada lagi masalah yang mencuat setelah mereka terpilih sebagai wakil rakyat seperti ijazah palsu atau mantan napi terpidana hukuman 5 tahun atau lebih yang tidak boleh mencalonkan hingga 5 tahun setelah menjalani hukuman. Menjaring wakil rakyat sejatinya adalah menjaring pemimpin. Mereka bertugas memperjuangkan aspirasi rakyat. Parpol memiliki legalitas untuk mencari calon pemimpin dari pusat sampai daerah. Wakil rakyat adalah sosok yang istimewa. Untuk menjadi wakil rakyat harus berebut suara dalam satu daerah pemilihan. Partai-partai bertarung untuk menangguk suara sebanyak-banyaknya melalui calon anggota legislatif yang diusungnya. Para caleg inilah yang menentukan masa depan partai. Bila caleg-calegnya melempem alias tidak kuat untuk mendongkrak suara partai, maka partai akan terlempar dari gelanggang electoral threshold atau ambang batas perolehan kursi partai sebagai syarat mengikuti pemilu berikutnya. Namun demikian, caleg yang sekadar kuat untuk meraih suara karena ketenarannya sebagai publik figur atau tajir melintir, namun dari sisi kualitas, amburadul, maka akan menjadi bumerang juga untuk partai. Sang caleg terpilih tidak bisa bekerja alias hanya bisa 3D, duduk, diam, dengkur. Bahkan yang lebih menyakitkan, wakil rakyat itu malah jadi maklar anggaran atau proyek pemerintah. Anggota DPR terpilih akan menentukan nasib bangsa ini karena mereka memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Keren bukan fungsi DPR? Meski keren fungsi DPR, apatisme masyarakat untuk menjadi bacaleg juga menguat. Hal ini sejalan dengan hasil survei sejumlah lembaga yang menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap parpol dan DPR rendah. Parpol jangan main-main menjaring bacaleg. Apalagi sekadar memenuhi kuota 100% dari tahap awal penjaringan atau pemenuhan keterwakilan kuota perempuan 30%. Pembobotan dan scoring dalam menentukan bacaleg harus dilakukan. Meski sistem proporsional terbuka masih diberlakukan, masih terdengar sayup-sayup mahar politik untuk menentukan nomor urut bacaleg. Kita setuju, sangat setuju dengan penyanyi Iwan Fals. Sampai kapanpun bahwa wakil rakyat adalah kumpulan orang-orang hebat, bukan kumpulan orang-orang dekat, apalagi sanak famili. Di bagian berikut Anda bisa ikut mintakan penopat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial minum Indonesia. Dan saat ini kita, Mas Kuar, sebelum kita berbincang, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Politik UWIN Jakarta, Prof. Ali Munhanif. Prof. Ali, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi untuk pemirsa Media TV juga. Prof. Ali, beberapa waktu ini kan sudah mulai dibuka ya, pendaftaran calon anggota legislatif. Tapi belum ada tuh partai yang mendaftarkan konon katanya karena masih belum jelasnya sistem pemilu yang akan dipakai di Februari 2024 mendatang. Apakah proporsional terbuka, tetap seperti sekarang, atau menjadi tertutup. Banyak orang yang katanya akhirnya enggan untuk mulai mencalonkan diri atau melamar menjadi calon anggota legislatif karena merasa tidak dekat dengan pucuk pimpinan partai. Karena yang nanti menentukan siapa yang dapat nomor urut 1, 2, 3, nomor jadi, itu kan pimpinan partai. Apa benar demikian atau seperti apa kalau Anda lihat, Prof. Ali? Memang mungkin salah satu alasannya ya, itu ya. Jadi, kita ini betul-betul menjalani pemilu 2024 dengan penuh ironi ya. Ironi karena sementara masa-masa pendaftaran sudah dimulai, tetapi sistem pemilu semacam apa yang kita laksanakan sampai sekarang belum putus sinal. Jadi, disitulah saya kira menjadi jebakan ya, akan bisa dirasakan sebagai jebakan bagi para politisi atau juga partai politik yang mungkin saja mengharapkan salah satu sistem pemilu yang dilaksanakan itu akan lebih jelas gitu. Jadi, kalau begitu, kalau partai-partai masih belum putus untuk bisa mencalonkan anggota-anggota, calon anggota legislatifnya untuk bersarung di pemilu di BKD dan dengan sendirinya, itu sangat disahankan oleh publik kita. Nah, tapi lebih luas daripada tadi adalah bahwa semakin terlihat bahwa partai-partai memang tidak siap. Setiap kali ada pemilu digelar, partai-partai tidak siap untuk mencalonkan kadir-kadir terbaiknya dengan mekanisme pemilihan calon yang terukur objektif kemudian sesuai dengan trek rokok yang mereka miliki dan seterusnya. Nah, disitulah saya kira partai-partai juga akan menghadapi persoalan. Profali. Profali, Anda dengar saya, Pak. Profali. Meningginya politik uang pada dua, tiga kali pemilu terakhir ini semakin menjadikan partai juga... Baik. Terima kasih Prof. Ali Munhanif, Guru Besar Politik UIN Jakarta untuk pandangan dari Anda selama pagi. Ada sedikit gangguan komunikasi tadi, tapi kalau melihat kenyataan ini, Mas Kolar singkat saja sebelum kita cedak. Apa kunci supaya kemudian partai-partai bisa mendapat calon anggota legislatif segera? Yang berkualitas tentu saja agak menjadi kerepotan ketika tadi dikatakan oleh Prof. Ali juga karena memang banyak ironi. Salah satunya adalah sistem yang belum dilakukan. Karena itu yang paling penting adalah MK harus segera memutus ini. Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi harus segera memutus ini. Soal sistem proporsional tadi itu? Betul. Dan diharapkan yang diputuskan adalah proporsional terbuka. Kenapa? Akan terjadi implikasi yang sangat serius apabila ternyata nanti yang diputuskan adalah sebaliknya atau tertutup. Mengapa? Karena ini akan membongkar semuanya dan akan membuat masalah dari mulai pusat sampai daerah. Dan itu keputusan yang sangat tidak bijak. Kalau kita menginginkan bahwa demokrasi ini berlangsung lancar prosesnya bisa dilakukan tepat waktu dan harus periodisasi ya salah satu prinsip dalam demokrasi itu adalah ada pemilu yang digelar secara periodik. Lima tahun sekalinya. Lima tahun sekalinya kapan? Februari nanti 2024. Karena itu sudah keputusan bersama. Sudah keputusan bersama. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Dan satu syarat untuk itu adalah ya jalankan seperti yang sekarang yaitu sistem proporsional terbuka. dan kalau mau melakukan evaluasi bukan sekarang saat yang tepat sebetulnya. Adalah pada lima tahun yang akan datang kita akan melihat itu. Tapi kan katanya kalau lembaga peradilan termasuk makamah konstitusi itu kan katanya independen. Mas Tuhar. Tidak bisa diintervensi. Tidak bisa dipengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa melihat MK ini benar-benar memutus tepat pada waktunya. Karena kan ini berkejaran dengan waktu ya. Ini proses pendaftaran caleg saja sudah mulai. Nanti pendaftaran capres juga. Ini bagaimana? Ya jadi intervensi apa? Yang paling tepat adalah ketika kita memutus persoalan-persoalan yang terkait dengan demokrasi maka publiklah yang harus menjadi perhatian utama. Suara rakyat. Rakyatlah. Suara rakyatlah yang menjadi perhatian utama. Apa indikatornya? Delapan dari sembilan partai politik di parlemen menyatakan setuju dengan proporsional terbuka. Hanya satu yang menolak itu yang mengajukan keberatan itu dengan sistem proporsional tertutup. Itu pun terakhir menyatakan siap juga kalau tetap proporsional terbuka. Oh sudah ada pesan seperti itu. Iya. Menyatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya kan sebetulnya 90 persen rakyat menghendaki 80 persen lebih lah. Itu menghendaki bahwa sistem proporsional terbuka tetap dijalankan. Kita harus tidak ada hulu Mas Kor dan kita akan lanjutkan selepas tidak pemisah tetap luah bersama kami Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Pemirsa dan saat ini kita akan mendengarkan Mas Kohar pendapat dari Pemirsa Metro TV terkait dengan editorial kita pagi ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan pendapat Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Kohar. Salam sehat selalu. Ini sangat menyentuh yang di Bedah Hode Literal. Berburu calon wakil rakyat. Jadi begini, kalau saya agak kurang setuju dengan indeks prestasi kepintaran orang kita sumber daya manusianya kurang, bukan itu masalahnya sebenarnya, Bung Leo. Ini masalahnya sebenarnya adanya di pemerintah. di kekuasaan. Kenapa? Kita dah tinggal berapa bulan lagi. Dari hitungan harinya, dah tinggal 10 bulan, nggak sampai lagi. Kita dah menandakan pemilihan yang sangat besar. Pesta rakyat yang sangat besar. Tapi, ketentuannya belum pasti. Perusahaan yang terbuka, perusahaan yang tertutup. Jadi di sini ada permasalahan. Ada apa di Republik ini? Padahal betul kata Bang Kuar tadi, kata Bang Bu Leo tadi, ada 8 partai, 8 partai besar yang terwakil di Perlemen udah menyatakan pemilihan yang terbuka. Tetap terbuka ya. Terbuka. Ini kan sangat apa, kalau saya juga pengurus pantai di daerah, ini memang kita sangat sulit. Awal-awal kita dulu banyak apanya. Mulai kita nak masukkan apa aja, ke sistem Ceylon aja. Udah mulai ya Pak. Karena belutah hoaknya ngeri juga. Oh, berpengaruh ya Pak. Jadi ini memang, bukan di masyarakatnya, bukan apanya. Ini ada apa ini? Apakah ini gajar Anis nak maju? Ini bingung gitu kita. Saya anak bangsa juga, perlu lirat dengan negeri ini. Tapi kok begini? Mengolak negara ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Ria, Pak. Untuk pendapatan anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Pagi, Bang Leo. Selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Pak Poli. Pendapatan anda langsung. Pagi, Bang Kohar. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Indonesia. Ya. Jadi begini, Bang Leo dan Bang Kohar. Pemilihan umum kemarin 2014, kita sudah pakai proposional terbuka. Nah, itu yang dipakai sekarang menurut saya. Artinya, kita tidak bisa pilih kucing dalam kerum, paleo, dan pakohar. Harus kita lihat ikan di akuarium. Itu jelas identitas, kapasitas integritas. Saya mau mengatakan begini. Kenapa Partai Politi ketika pemilihan umum 2014, mereka mengaku dengan proposional terbuka. Nah, sekarang masuk pada 2019, mereka tidak menyetujui pemilihan umum dengan proposional terbuka, mana tertutup yang diakui. Sekarang, jadi pertanyaan saya, kalau proses tahapan pemilu ini sebelah tahapan, sudah sampai pada pendaftaran, lalu partai-partai politik yang belum mendaftar ke calonnya, apakah dengan keputusan makamu kompetisi nanti, apakah terjadi perubahan lagi ketika harus diberlakukan proposional terbuka. Baik, jadi tinggal tunggu keputusan MK ya. Kita sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih, Pak Poli di Ambon, Maluku untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Poli ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo dan Pak Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadhan, pendapat Anda, Pak. Berburu calon wakil rakyat nih. Calon wakil rakyat. Pertanyaan berikutnya bagi saya, Pak Leo, Pak Kohar. Yang berburu nih siapa? Apakah rakyatnya atau partai politiknya atau negara yang berburu? Yang kita buru itu adalah anggota legislatif yang akan duduk di mewakil rakyat nanti. Persoalan besar saya itu, Pak Leo dan Pak Kohar, yang tidak menjadi rahasia umum lagi di masyarakat akar rumput adalah manipolitik. Orang sebebas manipolitik dipilih saya, saya bayar, itu tidak tertutup lagi, Pak Leo. Terbuka aja itu. Tidak ada yang mengawasi, dan tidak ada yang menegur, dan tidak ada yang menyapa. Dan seolah-olah manipolitik itu sebuah prestasi, prestasi seorang karek itu. Kemudian dampak dari itu, Pak Leo, dampaknya adalah menurut saya, setelah dia duduk nanti, dia mengatakan, suara anda kan saya beli, saya berbuat apa saja di sini, terpera saya. Itu loh dampak, dampak itu itu. Dampak yang lainnya, rakyat merasa, negara ini tidak berdaya menghadapi itu. Jadi membuat aturan panuas di mana-mana, di desa pun ada, kejamatan pun ada, tapi itu tidak berdaya. Sampai hari ini, tidak satupun anggota atau partai politik yang dihukum oleh panuas. Padahal itu merajalela di bawah. Jadi seolah-olah manipolitik uang ya. Terima kasih, Pak Ramadhan di Jambi, untuk pendapatan anda, Pak. Selamat pagi. Tiga pemirsa ini, Mas Kohar, memotret dengan tegas ya. Tadi Pak Poli dan juga Pak John Veto meminta MK untuk segera memutus. Sistem proporsional terbuka yang dipakai. Dan kalau Pak Ramadhan tadi menyoroti soal politik uang, yang sampai sekarang tidak ada kita lihat yang dikasih sanksi. Bagaimana, Mas Kohar? Ya, jadi begini. Prinsip dalam demokrasi itu yang paling besar adalah penentuan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan. Supaya rakyat itu punya pilihan yang lebih terbuka, maka tadi, melihat rekam jejak, menyelisik ya rekam jejak para calon-calon, bakal calonnya, itu hanya bisa dilakukan apabila sistem pemilu dilakukan secara terbuka. Kenapa? Karena dari situlah orang per orang itu akan diuji di daerah pemilihan satu, atau daerah pemilihan tujuh, daerah pemilihan yang lain. Ketika misalnya di situ orang akan melihat dengan sistem proporsional terbuka, seperti pengamat Rerangkuti mengatakan misalnya silonnya bisa diakses, itu masyarakat akan lebih mudah untuk mengenali siapa dia, siapa calonnya. Nah, dengan mengenali itu bagaimana rekam jejaknya, kurikulum vitae-nya seperti apa, dalam prinsip-prinsip seperti itulah, maka disebutkan tidak membeli kucing dalam karung, melihat ikan di dalam akuarium, jadi lebih transparan, lebih jelas, lebih terbuka. Dengan begitu, demokrasi itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitasnya terjaga. Kalau sistem proporsional tertutup, maka ya siapapun pokoknya yang penting ditaruh di nomor satu, ya dia akan terpilih, kan kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah cara lama yang sudah pernah kita lakukan. Memang tidak ada yang bisa menggaransi bahwa sistem proporsional terbuka tidak ada kekurangan. Memang banyak kekurangan. Tetapi penyempurnaan dari kekurangan itulah yang harus dilakukan. Misalnya tadi politik uang, yang disekrap disebut-sebut terjadi ketika sistem proporsional terbuka. Siapa bilang hanya sistem proporsional terbuka yang potensi terjadi politik uang. Tertutup pun juga. Malah mungkin begini, begini. Transaksinya beda. Iya, lebih terkumpul. Iya. Lebih teratur. Transaksinya dengan partai politik, dengan pimpinan partai politik, dengan elit partai politik. Rakyat malah ya tinggal terima jadi saja. Oligarki lagi itu ya? Betul, oligarki lagi. Dan itulah yang sebetulnya mesti dibongkar oleh demokrasi. Demokrasi itu prinsipnya adalah keterbukaan. Dengan rakyatlah yang memiliki daulat, rakyatlah yang harus menjadi sumbu utama dari proses demokrasi yang menentukan, yang memiliki kekuasaan. Pendaftaran calon anggota legislatif sampai tanggal berapa? Tanggal 15. 15 Mei. Ya, 15 Mei. Dibuka 15 Mei. Tetapi prinsipnya sebetulnya tanggal 14 ya. Tanggal 14 itu harus sudah tuntas. Sudah tuntas. Dan tanggal 14 itu dinyatakan sampai malam. Sampai malam menjelang tanggal 15. Kalau sampai tanggal 14 atau 15 itu, MK tidak juga memutus. Ini kan kita tidak tahu ya kapan MK memutus. Ini kalau kemudian ternyata sekian partai yang sudah sah menjadi peserta pemilu 2024, tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan tadi. Ada kuota 30% perempuan ya. Lalu ada beberapa hal yang lain. Itu bagaimana nasib pemilu kita nih? Dua hal yang berbeda. Jadi sistem tertutup pun juga kuota perempuan tetap harus dalam daftar ya. Daftar jambat caleg tetap harus ada 30%. Tapi karena ketidakjelasan sistem proporsional kan akhirnya membuat banyak orang enggan mendaftarkan dirinya. Betul. Nah, kalau itu kemudian tetap terjadi sampai batas waktu pendaftaran. Paling tidak setiap partai politik itu di dalam setiap dapil harus punya calon kuota di situ. Ya, ya, ya. Di tempat itu. Tidak boleh kosong. Ya, ya. Nah, itu yang menjadi tantangan partai politik saat ini. Tetapi setiap sampai tanggal 14 apabila ternyata belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, ya dijalankan undang-undang yang lama. Oke. Undang-undang yang sekarang masih eksis. Oke. Yang masih tetap ada ya itu apa? Terbuka. Sistem proporsional terbuka. Ya. Jalankan itu terus dan itulah yang konstitusional. Seperti itu. Sebelum ada keputusan apapun dari Mahkamah Konstitusi, ya harus tetap menjalankan konstitusi yang ada. Jadi sebenarnya begini, Mas Kuala. Kalau saya berpikir, artinya orang-orang yang memang layak untuk menjadi anggota legislatif, itu tetap memegang prinsip ini supaya kemudian mereka juga mau dicalonkan atau masuk ke dalam daftar calon. Ya. Apapun yang diputuskan EMK, kan konon katanya karena mereka menantikan, nanti kalau EMK tiba-tiba mengatakan oh proporsional tertutup, sementara dia merasa saya tidak dekat dengan pimpinan partai, ya repot kan? Bagaimana, Mas? Ya kan sampai nanti tanggal 14, itu paling tidak nama-nama itu kan sudah disetor ke partai politik. Oke. Partai politik apapun sistemnya, tanggal 14 kan tetap harus daftar. Iya. Sampai di penghujung jam tanggal 14 itu tetap harus daftar. Nah pada titik itu, daftar sudah tersedia. Perkara nanti misalnya ada perubahan format, kan ada waktunya sendiri. DCS ada namanya DCS perbaikan. Oke. Di bulan Juni-Juli nanti. Oke. Nah di situ ada perbaikan, nah proses perbaikan masih memungkinkan untuk terjadinya penggantian misalnya. Nah itu kelonggaran yang diberikan oleh peraturan di KPU. Tetapi paling prinsip dari prinsip utama adalah ketika kita ingin mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas saat ini, maka prosesnya harus berlangsung secara terbuka. Transparan. Sistemnya pun harus berlangsung secara terbuka. Apabila katakanlah misalnya ada dugaan politik uang, maka kita sudah punya kok alatnya. Ada badan pengawas pemilu. Nah bawas lu harus punya taring. Selama ini kan dia punya taring, tetapi apakah taring itu digunakan secara maksimal atau belum? Ini di sini persoalannya yang harus kita bicarakan. Kalau dia sudah punya taring, gunakan taring itu dengan maksimal. Kalau memang harus diberi sanksi, berikan sanksi. Nah hal-hal semacam ini hanya proses penegakan hukum saja. Nah itu memang problem memang selama ini menjadi persoalan di kita. Bukan hanya di kepemiluan, di tempat yang, di bidang yang lain pun, penegakan hukum kan juga masih bermasalah. Mas Kaur, yang saya dengar ini namanya rumor ya. Karena susahnya orang yang mau masuk ke dalam calon anggota legislatif, akhirnya dimasuk-masukkan saja. Supaya daftar itu lengkap, termasuk tadi kondisi minimal, proporsional 30% untuk wanita, dengan nama-nama orang yang sebenarnya tidak layak menjadi wakil rakyat. Nah ini kalau kemudian asal lengkap pendaftarannya saja, artinya kan kita rakyat bisa jadi diwakili oleh orang-orang yang tidak layak. Ini bagaimana kita bahas di bagian berikut, Mas Kaur dan Masya tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kaur, kalau tadi sebelum jeda pertanyaan saya, partai kesulitan menemukan orang-orang yang memang layak menjadi calon anggota legislatif, lalu yang terpenuhi adalah akhirnya asal penuh saja. Yang penting memenuhi syarat-syarat dari KPU, standar, dan mereka bukan orang-orang terbaik bangsa ini yang bisa mewakili kita sebagai rakyat. Akhirnya ujung-ujungnya kan kita hanya akan melihat jangan-jangan tontonan yang tadi sudah sempat disebutkan di paket pengantar awal editorial kita, bahwa wakil rakyat itu memang tidak layak mewakili rakyatnya. Bagaimana, Mas? Ya karena itulah maka proporsional terbuka harus dikembangkan. Kenapa? Supaya calon-calon itu bisa diuji. Dikembangkan dan dipastikan dulu ya? Dipastikan, dipastikan dulu bahwa itu akan menggunakan itu, dipakai itu. Supaya rakyat itu bisa menguji, bisa melihat rekam jejak mereka, bisa berdialog langsung dengan calon-calon itu, dan bisa mengerti apa sih sebetulnya isi gagasan dari orang tersebut, calon tersebut. Nah, satu itu. Kedua, partai politik itu punya mekanisme. Mereka melakukan ada yang namanya bimbingan, ada yang melakukan proses bagaimana, apa namanya itu, kursus-kursus kepada pendidikan, kepada calon-calon, kader-kadernya. Dengan begitu, maka fungsi-fungsi yang tadi diharapkan, rekrutmen politik menuju DPR, wakil rakyat yang berkualitas, itu bisa digaransi. Meskipun tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang sangat sulit, tetapi bukan mustahil untuk dilakukan. Karena bukan mustahil untuk dilakukan, tetapi dengan syarat, dengan syarat bahwa rakyat bisa mengakses. Nah, problemnya kan rakyat selama ini, atau publik, atau masyarakat itu kesulitan mengakses. Seolah-olah bisa, tetapi ketika mau mengakses, menjadi tidak bisa. Nah, itu kemudian yang sering diistilahkan dengan memilih kucing di dalam karung. Kucingnya tidak kelihatan, hanya bunyinya saja, ngeom-ngeom. Satu dari sembilan partai yang tadinya, saya berharap sih kemudian mendengarkan benar-benar suara rakyat ya. Karena kan katanya partai itu partai rakyat begitu ya, bukan partai elit. Itu masalahnya adalah, mereka kan menentukan, atau berpengaruh ya. Dan beberapa orang memperkirakan, inilah yang menjadi alasan kenapa Mahkamah Konstitusi tidak kunjung memutus. Karena walaupun memang dari sisi jumlah partai, satu di sisi yang lain ada delapan partai yang sudah setuju dengan terbuka, tapi si satu ini kan juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Sehingga MK kelihatannya sangat sulit memutus. Kalau sampai nanti pemilu ini berlangsung, dan ini tidak putus juga, tahapan pendaftaran caleg ini sudah lewat mas, lalu diputus, ternyata misalnya, bukan terbuka, apa yang akan terjadi? Ya, akan terjadi daya rusak yang luar biasa bagi demokrasi ini. Demokrasi ini kan dipertanyakan kualitasnya, dan akan tercatat di dalam sejarah ini menjadi pemilu yang kualitas demokrasinya buruk. Itu, kita tidak menghendaki itu. Kita sudah maju sekian langkah dalam proses demokrasi. Kita sudah memilih demokrasi sebagai salah satu jalan. Artinya, kita tidak bisa lagi mundur ke belakang mestinya. Dengan menggunakan sistem seperti kayak dulu, order baru itu sistem proposional tertutup. Pemilu pertama karena kita belum memiliki pengalaman untuk terbuka, kita masih pakai tertutup. Baru kemudian pemilu di 2014 kita menggunakan model terbuka ini, dan ternyata memang hasilnya masyarakat bertarung. Gagasan itu semakin bisa berkembang sampai ke pelosok-pelosok. Karena orang setidak-tidaknya belajar bagaimana dia mempresentasikan gagasan, ide-ide besarnya tentang bagaimana masyarakat itu dijunjung keadilannya, diberikan jalan menuju kesejahteraan. Itu mereka bertemu, bertatap muka dengan komunitas-komunitas, di tingkat RT, di tingkat dusun, di kampung-kampung. Mustahil itu bisa dilakukan kalau sistem politiknya, sistem pemilunya menggunakan proporsional tertutup. Itu yang mestinya didengarkan oleh hakim, oleh hakim konstitusi, oleh mahkamah konstitusi. Bola sudah di tangan mahkamah konstitusi. Konfigurasinya sudah jelas. 8 partai politik menghendaki terbuka. Para ahli yang disampaikan di dalam sidang, juga menyatakan kelebihan dari partai dengan sistem proporsional terbuka itu. Karena itu, ya tidak bisa. Dia hanya berada di dalam kotak, lalu menutup telinga rapat-rapat, karena sudah membawa keputusan bulat-bulat, berdasarkan pesanan tertentu. Kalau ada, maka ini harus dicegah. Nah, daya rusak terhadap demokrasi harus dicegah. Semuanya harus duduk kembali pada persoalan bagaimana bangsa ini tidak dibawa. Karena sejelek apapun, maka demokrasi masih menjadi pilihan terbaik. Dan politik uang harus kita hindari, termasuk juga pada saat pendaftaran calon wakil rakyat ini ya, Mas Kuar ya? Ya. Kalau ada partai yang meminta uang sekian-sekian kepada orang yang mau jadi anggota DPR, itu harus ditolak ya? Ya, mekanismenya adalah jelas untuk apa. Kalau memang itu digunakan sebagai cara, katakanlah, nanti untuk menggerakkan roda partai politik, tiap-tiap partai politik punya kesepakatan. Tapi kalau semacam tiket saja, seperti kita menonton film begitu kan, tiketnya saja itu sekian ratus juta begitu? Secara etik itu agak susah dipertanggungjawabkan. Itu salah ya? Tetapi partai politik punya aturan masing-masing, dan partai politik punya cara bagaimana melakukan rekrutmen atau menggait anggaran ya, karena bagaimanapun biaya politik kan juga harus disediakan. Oke. Nah, itu realistis. Tetapi apakah angkanya realistis ya, tiap-tiap orang punya penilaian. Kita harapkan calon wakil rakyat benar-benar bisa terpenuhi, dan bukan sekedar asal ada ya, Mas Kuar ya? Tapi benar-benar orang-orang yang berkualitas untuk mewakili kita. Mas Abdul Kuala, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Ya, bersama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Pemisah, meski sistem proporsional terbuka masih diberlakukan, masih terdengar sayup-sayup mahar politik untuk menentukan nomor urut bakal calon anggota legislatif. Kita setuju, sangat setuju, dengan penyanyi lawas, Iwan Fals. Sampai kapanpun, bahwa wakil rakyat adalah kumpulan orang-orang hebat, bukan kumpulan orang-orang dekat, apalagi sanak family. Saya Leonan Samosibu, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga kejujuran Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.